maka terbukti sekarang orang Kristen mengalami penglihatan-penglihatan yang sangat luar biasa pada zaman sekarang zaman yang sudah modern mereka bisa melihat penglihatan yang besar kadang-kadang Yesus datang dalam berupa sinar atau puncahaya kenapa Yesus datang kepada mereka dalam berupa cahaya karena mereka percaya kepada Yesus nah Anda Anda tidak percaya kepada Yesus maka Anda tidak akan pernah melihat Tuhan tetapi tidak bagi kami bagi kami ketika kami percaya Yesus maka kami akan bisa melihat Tuhan kami akan mendengarkan suara Tuhan dan terbukti sekarang setiap orang mengalami pengalaman supranatural yaitu berbicara dengan Tuhan secara langsung lalu Anda bertanya Tuhan Anda itu wujudnya seperti apa apakah roh itu wujudnya seperti apa saya katakan roh itu adalah goib roh itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata tidak bisa dilihat oleh mata manusia lalu bagaimana cara Tuhan untuk menunjukkan identitasnya kepada ciptaannya sedangkan roh ini tidak bisa dilihat oleh manusia Tuhan itu mempunyai akal Pak Tuhan itu mempunyai solusi kalau manusia tidak bisa menjangkau dia bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menjangkau apa caranya dia harus menggunakan firmannya itu turun ke bumi dalam berupa api ataupun awan menunjukkan kepada Musa ataupun kepada bangsa Israel supaya mereka percaya kepada dia boleh saya habiskan waktu saya 4 menit untuk tertawa saja boleh Allahu Akbar Masya Allah Anda mengatakan Tuhan saya itu kosong giliran saya tanya Tuhan Anda itu roh saya minta wujudnya seperti apa Anda mengatakan roh itu goib kalau goib berarti dia tidak bisa kelihatan lalu kalau tidak bisa ditunjukkan wujud karena dia ada roh Anda kemudian menjadi pagan Anda menjadi penganut helenisme Anda menjadi penganut politaisme subhanallah ada juga yang membentuk Tuhannya dengan rupa patung kalian membentuk Tuhan kalian dalam rupa manusia jadi sadarlah kalian hari ini kalian membuktikan bahwa Tuhan kalian itu agama kalian itu ada agama pagan Tuhan roh karena tidak mampu dilihat maka dibentuk Tuhannya berupa manusia sementara Yesus kalau kau tanya wahai Yesus apakah engkau Tuhan yang berlaku itu pasti Yesus harus entang perungka kau dimana saya ajarkan kalau aku adalah Tuhan Bapak dimana Tuhan itu tak nampak tidak ada yang pernah melihat Tuhan maka untuk mengetahui keberadaannya aku utusan Tuhan yang menjelaskan kepadamu apa yang kujelaskan padamu barang siapa yang mendengarkan perkataanku dia tidak mendengarkan perkataanku tapi mendengarkan perkataan yang telah mengutus aku aku adalah utusan dia adalah pengutus aku adalah ciptaan dia adalah pencipta aku adalah makhluk dia adalah khalik hanya rata maras yang bisa membedakan itu orang gila sapu rata apa enggak malu gitu Islam itu Tuhannya begini begono hanya empat huruf hanya lima huruf hanya tiga huruf tapi geliran ditunjukkan minta data mana Tuhanmu oh Tuhan kami dalam bentuk roh ya rohnya seperti apa roh itu goib enggak bisa ditunjukkan padahal kalau mau jujur Anda kalau mau jujur Anda kembali kepada akar ajaran Kristen yang sesungguhnya maka Anda akan dengan pd yang mengatakan Tuhan kami wujudnya bertandu tujuh bermata tujuh itu kalau Anda jujur Tuhan Anda memang roh dan penyembah roh-roh itu adalah ajaran paganisme kalau Tuhan kami tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya karena tidak ada manusia yang pernah melihatnya hanya pembohong yang bisa menunjukkan wujud Tuhannya sementara dia tidak pernah melihatnya sampai apa yang terjadi oh kami banyak yang melihat Tuhan kami kok makanya Tuhan kami itu datang berupa sinar jangan-jangan orang lagi cari turen cahaya senternya melintas Anda katakan oh Tuhanku ada sinar atau jangan-jangan kilat atau jangan-jangan mobil lagi nyebrang ada cahayanya oh Tuhanku engkau berbentuk cahaya ini ajaran apa ini oh Tuhanku